Yuk kita berdoa terlebih dahulu, Tuhan kami mengucap syukur kalau kami masih diizinkan untuk mendengar pesanmu melalui firman kebenaran. Kami percaya Tuhan engkau sendiri akan menyampaikan pesan lewat hambamu, urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, tetap semangat ya di hari kedua berpuasa, kita percaya semakin hari kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Dengan 40 hari puasa, kita minta belas kasihan Tuhan, hikmat, kekuatan, maka kita akan diperbaharui dari manusianya batinia kita dari hari ke hari. Selama 40 hari, kita hari ini mengupgrade manusia batinianya. Sekalipun lahirianya, jangan dilihat makin susah jalan hidupmu, lahiriamu mungkin masalah, mungkin bertubi-tubi tantangan. Orang yang bawel, orang yang hari ini kritik hidupmu, orang yang menusuk hidupmu, membicarakan engkau dari belakang, makin terdengar jelas suaranya. Saudara tetap tenang ya. Kita percaya bahwa masalah itu bukan musuhnya Tuhan. Masalah itu alatnya Tuhan untuk membawa saudara dan saya bertemu dengan pribadinya, melihat kemuliaannya, melihat rencananya. Jadi masalah itu kendaraan. Buat saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar lagi. Jadi jangan marah terhadap masalah. Jangan takut. Justru sona nyaman itu alatnya iblis. Karena firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangkanya lurus, tapi menuju maut. Nah kalau kita hari ini ada di sona nyaman terus, kita ini dalam sona yang bahaya. Kenapa? Karena orang sona nyaman itu kurang berjaga-jaga. Saking enaknya hidup, enaknya rumah besar, enaknya menikmati uang, enaknya dibawa jalan-jalan terus sampai lupa berdoa, baca firman, bolong-bolong. Mungkin disuruh ikut Zoom ya males, disuruh hari ini penyembahan ya nggak mau. Saudara perlu ingat, iblis aja waktu mencobai Tuhan Yesus. Iblis aja nggak menyerah. Matius 4 berbicara, iblis mundur sejenak dan mencari waktu yang tepat untuk mencobai kembali. Itu sebabnya kalau kita hari ini ada di masa-masa yang tersukar, ada masa yang tersulit, masalah belum selesai. Saya mengucap syukur karena ini alatnya Tuhan, kendaraannya Tuhan buat kita hari ini makin dibawa Tuhan itu melihat kemuliaan, rencana, kehendaknya yang jauh lebih besar. Hari ini saya akan berkotba tentang bagaimana kenapa sih masa sukar itu harus terjadi. Kenapa kita harus melewati masa-masa yang sukar. Itu tadi supaya hidup kita hari-hari ini bukan sekedar jadi orang benar yang saudara hari ini hidup semau-maunya. Tapi Tuhan mau lewat masa sukar seperti saya ya. Tuhan itu seperti mengibaratkan saya itu seperti seorang Yusuf. Yusuf itu anak yang manja. Kalau dulu Ibu Eli Kurniawati istri yang manja. Ya coba kalau Yusuf itu dijawab Tuhan cepat ya. Mungkin Tuhan itu kalau jawab cepat waktu dia keluar dari penjara. Dia paling kembali sama orang tuanya ya jadi anak manja lagi. Waktu saya juga kalau waktu tahun kelima cepat dijawab Tuhan pemulihan dengan Pak Nyoto. Saya jadi istri yang manja. Nggak akan jadi pahlawan buat banyak wanita-wanita yang hari ini berjuang sama. Yusuf kalau kembali jadi anak manja dia itu nggak jadi pahlawan buat menyelamatkan keluarga dan bangsanya di masa-masa kelaparan. Kita percaya Tuhan itu pasti punya proyek yang besar di balik masa-masa tersulit saudara dan saya yang harus lewati. Itu sebabnya tadi saya share di Renungan di Instagram. Percayalah saudara dan saya pasti mampu melewati masa-masa yang tersukar dan tersulit bersama Tuhan. Masmur 10 ayat 12 yang saya sudah share di grup WhatsAppnya PD Victory yang berkata bangkitlah Tuhan ya Allah ulurkan tanganmu di Masmur 10 ayat 12. Janganlah lupakan orang-orang tertindas. Kita percaya Tuhan itu pasti suatu gali bangkit untuk menolong saudara. Dia bukan Tuhan yang tertidur terlelap melihat penderitaan saudara. Dia pasti bangkit menolong saudara. Yang kedua yaitu Tuhan itu pasti mengulurkan tangannya membawa saudara dan saya keluar dari masalah. Kita nggak akan terus tinggal dalam masalah. Masalah pasti ada expirednya. Yang ketiga Tuhan itu selalu ingat kita sebagai biji matanya. Tuhan itu nggak pernah melupakan saudara di tengah keadaan yang tersulit ini. Itu sebabnya kenapa masa sukar harus dilewati. Jangan pernah takut. Yuk kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4 dan baca terlebih dahulu. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4 dan inilah tandanya. Lihat ya bahwa kita mengenal Allah yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah sering kali kita mengaku sebagai orang benar sejak lahir. Katanya Kristen, orang melayani Tuhan sudah puluhan tahun. Orang sudah katam baca perjanjian lama, perjanjian baru sudah 10 kali. Tapi nggak pernah mengenal Allah dengan benar. Banyak kita mengenal Tuhan hanya sebatas tangannya. Tuhan aku butuh tanganmu memberkati aku, mujisatmu tanganmu, tanganmu menyembuhkan aku, tanganmu hari ini membuat usahaku rame. Tapi saudara nggak pernah mengenal wajahnya, saudara nggak hidup dalam perkenanan Tuhan. Berapa banyak kita ini jadi pendusta saudara. Yang kedua berapa banyak kita jadi orang Kristen sejak lahir, orang Kristen yang sudah jadi hamba Tuhan. Tapi berapa banyak kita yang bisa menuruti perintah-perintahnya. Sering kali kita ini pemberontak terhadap perintah Tuhan. Sering kali kita melawan perintah Tuhan. Contohnya saya sendiri. Dulu kalau Tuhan bilang gini, Eli, tunduklah sama suami. Walaupun suamimu nggak setia, nggak apa-apa. Hormatilah suamimu. Bukankah itu perintah? Kasihi suamimu. Terima dia apa adanya, jangan ada apanya. Tapi waktu itu walaupun saya sudah punya persekutuan doa Victoria, saya masih nggak terima. Saya masih bilang gini, lawong suami-suami yang salah jatuh dalam dosa. Masa saya disuruh minta maaf? Masa saya disuruh tunduk? Masa disuruh saya bisa senyum Tuhan? Nggak bisa. Tapi berapa banyak hari-hari ini Tuhan itu mau jika kita ini mengenal Allah tandanya, yaitu kita wajib menuruti segala perintah-perintahnya. Ayat keempat. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Berapa banyak kita jadi anak Tuhan yang hidupnya hanya rajin mendengar firman, baca firman. Tapi saudara tidak hidup dalam kebenaran. Saudara tidak bisa mempraktekkan jadi pelaku firman. Itu sebabnya ini celah buat iblis untuk menghajar kita. Celah buat iblis untuk menarik kita semakin menuju ke arah maut. Itu sebabnya hari ini yuk, kalau terjadi masa-masa yang sukar, ini alasannya. Supaya kita makin mengenal Tuhan dengan benar, kita makin taat akan perintah-perintahnya, kita makin hidup menjadi pelaku firman. Harapan saya sebagai gembala IPD Victory, dengan puasa 40 hari, bukan menyiksa saudara makan, tidak minum, supaya masalahmu selesai. Tapi harapan saya 40 hari, saudara akan menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dengan benar. Saudara makin intim, saudara akan menjadi orang yang taat, bukan setengah taat. Saudara akan menjadi pelaku firman. Lihat ayat 5 dan 6. 1 Yohanes 2, ayat 5 dan 6. Kita baca. Tetapi barang siapa menuruti firman-nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Bayangin, orang yang taat akan firmannya, itu menunjukkan orang yang sudah sempurna dalam kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Ayat ke-6 ini luar biasa. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus. Ia wajib-wajib loh, saudara. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kita wajib mengikuti keteladanan Kristus. Waktu hidup di dunia ini gimana, saudara? Dia tidak pernah balas caci mati. Dia tidak pernah membalas yang jahat. Dia selalu membalas kebaikan dengan kejahatan. Dia mengajarkan kepada saudara dan saya untuk mendoakan musuh, memberkati musuh, bukan mengutupi, menghakimi. Kita hari ini diajar oleh Tuhan untuk tidak pernah takut menjalani hidup. Itu sebabnya maka masa-masa sukar ini harus terjadi. Supaya saudara dan saya hari ini dengan tiga hal. Buka powerpoint di mana masa sukar harus terjadi di 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Supaya kita dilatih hidup di tengah masa sukar. Yaitu kita wajib sama seperti Kristus. Bukan seperti dunia. Jujur, dunia tempat kita hidup ini dunia yang penuh kejahatan. Banyak orang Kristen hari ini hidup di dunia terkontaminasi dengan virus dunia. Gaya hidupmu LGBT ikut-ikutan. Hari ini orang kawin cerai. Saudara ikut ambil gaya hidup dunia. Hari ini dunia berkata mata ganti mata gigi ganti gigi. Kalau enggak engkau akan jadi kos keset. Engkau akan diinjak-injak harga dirimu. Berapa banyak kita bisa bertahan mengikut keteladanan Kristus yang tidak pernah selalu ingin membalas apapun. Berapa banyak kita jadi istri yang tetap setia walaupun suami tidak setia. Suami galak, suami pelit, suami KDRT, suami selingkuh. Berapa banyak kita mau taat akan perintah Tuhan. Supaya kita yang hidup di dunia ini, jangan sampai kita ikut gaya hidup dunia, virus dunia. Tapi kita tetap mau wajib hidup sama seperti Kristus. Jangan jadi orang benar hanya menuntut haknya tanpa mau melakukan kewajiban hidup sama seperti Kristus. Banyak orang hari ini kecewa sama Tuhan. Karena datang sama Tuhan, mana hakku, hak warisku, janjiku mana, hakku mana, hakku mana Tuhan. Tapi seberapa banyak hari-hari ini melalui puasa ini kita mau, kita punya kewajiban di hadapan Tuhan. Hidup sama seperti Kristus. Yang pertama, yaitu bagaimana masa sukar harus terjadi. Karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Supaya saudara dan saya bukan pendusta. Itu tadi firman Tuhan berkata. Kalau engkau hari ini jadi orang Kristen sejak lahir, gak kenal siapa Tuhanmu. Engkau ini pendusta. Yang kedua, supaya kita hidup dalam ketaatan. Firman bukan pemberontak. Yang ketiga, supaya kita hidup dalam kebenaran. Menjadi pelaku firman. Bukan pecundang. Tuhan gak pernah bangga dengan kotbahmu yang bagus. Tuhan gak pernah bangga dengan suaramu yang kau sumbangkan untuk worship leader. Tuhan gak pernah bangga dengan uangmu untuk membangun gereja. Tapi waktu engkau hidup jadi orang benar. Yang mengenal Tuhan dengan benar. Yang sudah hidup dalam taat firman. Yang hidup dalam kebenaran, yaitu pelaku firman. Bukan pendusta, pemberontak, dan pecundang. Maka itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan bangga. Bukan masalahmu selesai membuat Tuhan bangga. Dan saudara-saudara kesaksian. Oh, aku diberkati Tuhan rumah sepuluh. Suamiku sudah kembali. Tapi yang membuat Tuhan bangga adalah kesaksian bagaimana ketika saudara ngalami masa tersulit, tersukar. Saudara ketemu dengan pribadinya. Dan saudara menjadi manunggal dengan kesatuan Kristus. Dan saudara bisa bersaksi. Hari ini saya bangga. Karena saya hari ini punya kehidupan yang mirip sama. Wajib hidup sama seperti Kristus. Saya belajar di tengah masa sulit. Saya tidak lagi menjadi pemberontak, pendusta, dan pecundang. Tapi saya mau belajar serupa dengan Kristus. Hidup saya sama seperti Kristus. Itu sebabnya ada satu ayat yang bagus. Di Galatia 6, ayat 4. Jadi kenapa masa sukar harus terjadi? Tiga alasan ini. Karena kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Kita hidup dalam ketaatan firman. Dan kita hidup di dalam kebenaran menjadi pelaku firman. Galatia 6, ayat 4. Berkata seperti ini. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Jadi akhir jaman masa sukar itu alat kendaraannya Tuhan untuk menguji hidupmu. Supaya wajib hidup sama seperti Kristus. Daripada zona nyaman, alatnya iblis, ada jalan yang disangkanya lurus, tapi ujungnya maut. Lebih baik kita bertemu Tuhan nantinya. Happy ending pada akhir perjalanan hidupmu. Galatia 6, ayat 4 berkata, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jujur hari ini masalahmu boleh berlanjut. Tapi kalau engkau hari ini sudah hidup di dalam pengenalan Tuhan takat dan menjadi pelaku firman, maka kita orang yang bermegah. Bermegah bukan karena hutangmu terbayar lunas, suamimu kembali, rumah tanggamu sudah dipulihkan. Bukan berarti engkau sakit sembuh, yang hutang lunas, yang hidup tidak punya rumah, punya rumah. Tapi kita hari ini bermegah melihat bagaimana kita sudah lulus ujiannya Tuhan. Kita bisa melihat keadaan diri sendiri. Sekali lagi ibu-ibu yang disakiti suami, suamimu belum berubah. Engkau sudah mendoakan wanita tobat, tapi makin menjadi-jadi. Mertua yang didoakan makin menjadi-jadi. Anak-anakmu didoakan makin berontak. Saudara, tidak perlu takut. Setiap orang itu pasti akan mengalami ujian pemurnian sendiri-sendiri sama Tuhan. Yang penting hari ini engkau lihat bagaimana pekerjaanmu, hari ini bagaimana tanggung jawab kewajibanmu sama Tuhan. Itu sebabnya tiga hal. Apa sih yang saudara perlu lihat dari kehidupan saudara hari ini? Kita buka. Kenapa masa sukar ini harus terjadi? Di Daniel 12 ayat 10. Daniel 12 ayat 10. Kita baca sama-sama. Dan 13. Banyak orang akan disucikan. Dan dimurnikan. Dan diuji. Makanya masa sukar harus terjadi. Karena kita sedang disucikan, dimurnikan, dan diuji. Sebagai orang benar yang benar-benar kualitasnya sudah tahan uji saudara. Hari ini kita layak hidup di hadapannya. Bukan lamanya saudara menjadi orang Kristen yang membuat engkau tahan uji. Belum tentu. Ada banyak orang yang dari lahir menjadi orang Kristen. Tapi dengan orang Kristen yang baru terima Yesus. Baru tiga bulan. Kalah radikal. Mereka lebih berapi-api. Mereka lebih mengenal Tuhan. Lebih taat. Itu artinya penilaian Tuhan bukan standarnya. Lamanya saudara jadi orang Kristen. Lamanya saudara melayani. Tapi standarnya hari ini. Apakah kita sudah disucikan, dimurnikan, dan diuji kita ini lulus saudara? Bukan lolos. Jangan kejar lolos dari hutang. Lolos dari jerat pelakon. Lolos dari penyakit sampar. Tapi hari ini lolos Bu Eli untung saya enggak mati kena COVID. Yang jadi pertanyaannya bukan hanya sekedar lolos, lolos, lolos di dunia. Tapi enggak lulus hidup kekal. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini. Waktu ada masalah. Engkau mau disucikan, engkau enggak bisa lulus. Dimurnikan, diuji, engkau berontak. Lihat kata-kata berikutnya. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami tanda-tanda akhir jaman. Masa sukar dianggap orang fasik yaitu masa yang krisis depresi. Mereka hari ini ketakutan luar biasa. Mereka tidak tahu memahami bahwa ini adalah masa-masa kita disucikan, dimurnikan, dan diuji saudara. Apa yang disucikan yaitu nanti saya bahas karakter Kristus dimurnikan imanmu, diuji hatimu, kesetiaanmu. Makanya hari-hari ini orang benar itu lulusnya tiga. Karakternya lulus enggak. Lulus enggak, bukan lolos. Murni imannya seperti emas sudah lulus enggak. Jangan bangga jadi orang Kristen sejak lahir. Kalau imanmu cuma iman dibawa rata-rata up and down, up and down. Diuji karakter, diuji hatinya lulus enggak. Bisa enggak mengasihi Tuhan dengan tulus, enggak pakai modus. Nanti saya bahas. Yang kedua, lihat ya berikutnya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kita orang benar harus bijaksana. Kita tahu kenapa masa-masa sukar ini harus terjadi. Itu buat kebaikan saudara dan saya. Bukan untuk menghancurkan. Ini kendaraan. Ini alat Tuhan. Buat kita disucikan, dimurnikan, dan diuji. Lulus. Supaya kalau lulus, saudara hari ini akan menikmati hidup bahagia selama-lamanya. Apa artinya cuma lolos masalah di dunia, tapi hidup kekalnya enggak lulus? Nol, saudara. Yang kedua, 13. Lihat ya. Tetapi engkau pergilah. Nah, Tuhan bilang pergilah. Sampai tiba waktunya Tuhan di akhir jaman. Dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan jaman. Jadi tiga hal. Bagian kita di masa sukar. Yang pertama, kita ini punyalah mental. Persiapkan sikap dan mental pemenang kita. Hari ini yang pertama, Tuhan. Melalui masa sukar. Aku siap disucikan, dimurnikan, dan diuji. Yang kedua, perintah Tuhan. Pergilah. Artinya siap pergi menjalani kehidupan sampai akhir. Kalaupun hidupmu makin susah, apinya makin diperbesar tujuh kali lipat. Percayalah, itu tidak akan menghanguskan hidupmu. Yang dihanguskan, dibakar, itu cuma dosa-dosamu. Ikatan dosa, ikatan kebiasaan burukmu yang tidak berkenan. Maka yang kedua, siap pergi menjalani kehidupan sampai akhir. Yang ketiga, siap dibangkitkan untuk mendapat bagian kita di akhir jaman. Ini yang luar biasa. Kita hari ini beda dengan orang dunia. Orang dunia takut mati. Tapi buat orang benar di masa yang tersulit. Ketika saudara hari ini berakhir hidupmu di dunia. Itu berakhir berarti saudara memulai awal kehidupan bersama Tuhan. Siap dibangkitkan. Mendapat bagian selama saudara tabur di dunia hari ini. Dengan setia mengikut Kristus, saudara akan menikmati. Orang dunia mati meninggalkan harta, meninggalkan kesuksesan, meninggalkan semua. Tidak ada satu pun dibawa. Kita juga, suatu kali kita mati. Tapi bedanya, orang benar meninggal, mati, menjemput harta. Kita menikmati ceritaya kita. Artinya kebahagiaan. Yuk kita lihat satu persatu hari ini. Bagaimana sih Bu Eli hidup yang siap disucikan, dimurnikan, dan diuji. Ya, tiga hal, siap apa, pergi, menjalani, untuk mendapat bagian kita. Ya, menjalani kehidupan sampai akhir. Dan yang ketiga, siap dibangkitkan. Hari ini tenang aja. Suatu kali kita akan reuni akbar. Semua orang benar akan dibangkitkan untuk menikmati upahmu besar di surga. Itu artinya ada reuni akbar. Besar-besaran kebangkitan orang yang lulus. Bukan lolos loh ya. Lolos dari hutang belum tentu lulus. Kalau hidupmu tidak taat. Hidupmu tidak jadi pelaku firman. Makanya jangan bangga dengan pemulihan, dengan kenyamanan, dengan berkat, dengan mujizat. Kalau hidupmu tidak lulus, itu lebih berbahaya lagi. Siap disucikan, dimurnikan yang pertama, itu tadi. Tuhan, masa yang sukan harus terjadi. Supaya aku disucikan secara karakter Kristus. Selama ini karakterku tidak baik. Aku banyak ikut-ikutan pola gaya hidup dunia. Lagi tren kawin cerai, ya ikut kawin cerai. Lagi tren apa? LGBT, ikut. Lagi tren baju mini, ikut. Kita tidak bisa seperti itu. Kita ini terang dan garam dunia. Jadi contoh. Jadi suratan terbuka. Yang setiap orang melihat kita. Itu akan memuliakan Bapak di surga. Makanya kalau tidak melewati masalah, masa sukar, saudara tidak akan pernah berubah. Itu sebabnya disucikan secara karakter Kristus. Ngucap syukur dengan masa-masa tersulit yang harus kita lewati. Jalani saja. Nikmati syukuri. Sampai tiba waktunya Tuhan. Yang kedua. Dimurnikan secara apa, Bu Eli? Secara iman. Ayub ini orang yang saleh, taat, menjauhi kejahatan. Orang yang benar. Kurang apa, saudara? Jadi kenapa hidupnya diuji? Diuji dengan habis-habisan. Lewat anak, keuangan, istri, sakit, penyakit. Tidak mudah. Kenapa? Karena tujuan Tuhan. Dimurnikan secara iman. Supaya imanmu timbul seperti emas. Bukan timbul tenggelam, timbul tenggelam. Tapi kita hari ini menjadi orang percaya. Bukan hanya percaya atas fakta yang terjadi. Tapi kita makin hari akan percaya kepada Tuhan. Percayamu jangan percaya di atas fakta. Tapi percayamu hari ini, fakta boleh hancur-hancuran. Faktamu boleh buruk. Tapi percayamu kepada Tuhan, tidak dikendalikan oleh fakta. Fakta baik, baru percaya. Yes, Tuhan baik. Tapi kalau fakta buruk, Tuhan tidak baik. Tuhan ini Tuhan yang suka meninggalkan saudara dan saya. Kita percaya kalau dimurnikan secara iman. Contohnya, orang dimurnikan secara iman. Itu akan semakin tenang, semakin percaya. Percaya tapi Tuhan, suamiku tidak pulang. Percaya tapi hutangku belum lunas. Percaya tapi hutangku sepi. Percaya tapi lakutan dikobat hamil. Sekali percaya tidak ada kata tetapi. Percaya pulang. Tidak lagi dikendalikan oleh fakta. Tapi percayamu kepada Tuhan yang mengendalikan faktamu nanti. Kalau engkau percaya, apa yang engkau percaya itu yang akan terjadi. Bukan faktamu. Jadilah menurut imanmu. Bukan jadilah menurut faktamu yang hancur-hancuran. Hari ini pastikan, iman itu akan mengendalikan faktamu menjadi pemulihan yang indah. Tapi kalau faktamu yang mengendalikan hidupmu, maka engkau tidak akan lihat sesuatu yang terbaik terjadi. Itu sebabnya hari ini ngucap syukur. Karena kita lagi dimurnikan secara iman. Sudah percaya, tidak pakai tetapi. Percaya Tuhan. Oke, hari ini suamiku tidak pulang. Oke, percaya. Nah, Tuhan itu pasti turut bekerja. Suamiku tidak pulang. Itu sekolah kehidupan. Nanti pulangnya lulus sumah kumlot. Jadi hamba Tuhan. Jadi kepala rumah tangga yang takut Tuhan. Itu bentuk iman percaya. Apa yang saudara imani itu yang akan menggeser gunung persoalan. Jangan hidup terus melihat fakta. Aduh, faktanya kok seperti ini ya. Sampai kapan Tuhan? Mengapa ini harus terjadi? Gimana Tuhan? Semakin saudara tanda, tanya tanda seru kepada Tuhan. Maka jalan hidupmu semakin berliku-liku. Tidak melihat jalannya Tuhan. Pulihkan hidupmu. Hari ini yuk orang tenang percaya. Hari ini terletak kekuatan saudara. Yang ketiga, diuji secara hati. Hari ini Tuhan itu melihat hati. Kenapa kita melewati masa sukar? Karena Tuhan mau lihat ketulusan hatimu. Melayani Tuhan karena jen, uang, aku mau disanjung manusia. Atau melayani Tuhan itu karena kau tulus. Walaupun aku tidak dihargai orang. Hari ini aku melayani Tuhan tapi tidak dianggap, tidak diorangkan orang. Aku dihina. Aku diperintah-perintah, dibentak-bentak. Tapi kalau kita hari ini tetap setia melayani Tuhan. Suamimu hari ini tidak menghormati engkau sebagai istri. Engkau disia-sia. Tapi engkau tetap memberikan hatimu buat Tuhan. Engkau tetap setia sama Tuhan. Tetap setia sama suami yang tidak setia. Senyatanya itu ujian hatimu sedang ada dalam penilaian Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, mau dijawab doanya. Mau tidak dijawab doanya. Tidak jadi masalah. Yang penting hati Tuhan disenangkan. Ada firman yang berkata di Masmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Hari ini hati yang gembira aja. Tulus, udahlah Tuhan. Hari ini orang boleh merendahkan aku. Hari ini hidupku tambah susah. Tapi aku tetap mau bergembira karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saya percaya hari ini. Masa sukar. Ini waktunya saudara. Mencari wajah Tuhan lebih lagi. Ada tip saudara. Saat kita mencari wajah Tuhan setiap hari. Hidup dalam perkenanan saudara. Tidak jadi pendusta, pemberontak, dan pecundak. Maka ketika wajahnya saudara dapati. Tangannya pasti mengikuti. Tangannya pasti memberkati saudara lebih-lebih lagi. Tapi kenapa Tuhan hari ini belum menunjukkan tangannya. Karena saudara hanya cari tangannya tanpa wajahnya. Waktu saudara cari wajah Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Tidak usah minta-minta berkat. Tangannya pasti memberkati berkat ada di atas kepala orang benar. Kalau tangannya terkulur. Selalu berbicara berkat. Selalu berbicara kasih karunia. Berbicara kasih setia. Berbicara kekuatan. Itu berbicara tangan Tuhan. Yang kedua. Jadi tiga hal ya. Siap ya. Disucikan. Disucikan secara karaster Kristus. Dimurnikan secara iman. Diuji secara hati. Setia aja sama Tuhan. Yang berikutnya. Siapa yang siap pergi menjalani kehidupan sampai akhir. Buka ayatnya di Lukas 21 ayat 19. Hari ini yuk kita berjuang sampai akhir. Tidak usah lihat masalah. Yang dilihat Tuhan aja. Lukas 21 ayat 19. Bagaimana kita siap menjalani kehidupan sampai akhir. Sesulit-sulitnya orang benar. Hidupnya tetap jauh lebih baik. Daripada jadi orang yang hari ini bisa nyaman. Nyaman-nyaman tidak tahu. Ujungnya maut. Tanpa sadar sona nyaman. Alat iblis mengendalikan saudara menuju maut. Alangkah jauh lebih baik. Kita ini hidup di tengah masa sukar. Tapi ini alatnya Tuhan. Mengendalikan hidupmu. Supaya setiap waktu saudara berjaga-jaga. Di dalam hidup roh dan kebenaran. Supaya hidupmu hari ini luluf sampai kekekalan. Lihat Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan. Kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi kalau siap menjalani hidup sampai akhir. Pergilah. Itu perintah Tuhan. Artinya saudara hari ini bertahan sampai akhir. Untuk memperoleh hidup dan selamat. Bertahan jadi orang benar sekalipun kayak keset. Dibilang bego, bodo, bloon. Tidak jadi masalah. Karena kita bertahan untuk menang bersama Tuhan. Namanya aja memperoleh hidup. Bukan kehilangan. Orang bertahan bersama Tuhan. Apa yang hilang akan diperoleh kembali. Dipulihkan. Rumah tanggamu yang hancur akan diperoleh kembali. Hidup rumah tanggamu bahagia. Mungkin hari ini engkau ditipu orang. Nama baikmu dihancurkan. Sampai orang merendahkan engkau. Tidak masalah. Nanti suatu kali engkau akan memperoleh nama baik. Dan musuhmu akan direndahkan. Engkau akan diangkat Tuhan. Tinggi-tinggi. Seperti seorang Yusuf. Percayalah hari ini bertahanlah sampai akhir untuk menang. Memperoleh hidup rumah tanggamu. Keuanganmu. Kehidupanmu. Dan selamat. Yang kedua. Yuk buka. 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Pergilah untuk bertanding. Dalam pertandingan iman yang benar. Artinya selesaikan sampai di garis akhir. Jangan jadi pahlawan-pahlawan yang hanya kejar sukses. Tapi yang membuat Tuhan bangga menjadi pahlawan iman. Seperti Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga. Sampai akhir kehidupan kita. Jangan lagi jadi anak Tuhan berdiri di atas fakta. Masa sukar sedang terjadi. Kalau kita berdiri di atas fakta. Kita akan spres. Kita akan depresi. Karena fakta ini akan menuju arahnya makin buruk saudara. Masa yang sukar makin sukar. Tapi kalau kita bertanding dalam pertandingan iman. Dihajar badai. Saudara tetap berkata gini. Iman ku tidak akan goya. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu yang Tuhan mau. Sampai akhir. Jangan pernah menjual iman percayamu kepada Yesus. Anak-anak engkau ingin cepat kaya. Saya punya seorang kenalan. Bagaimana dia hari itu setianya sama Tuhan. Dia setia. Dia cinta Tuhan. Anak-anaknya dilatih untuk cinta Tuhan. Hanya karena anaknya pacaran dengan orang yang kaya. Sehingga anaknya hari itu juga menjual imannya. Dia juga ACC saudara. Itu sebabnya saya cuma berkata gini. Iya ya. Kadang-kadang orang itu tidak kuat menderita. Orang itu tidak kuat pikul salib. Orang lebih nyaman hari ini. Yang penting salib dicopot. Dilepas pikul dosa. Yang penting masalahku cepat selesai. Itu berarti engkau tidak bertanding dalam pertandingan iman. Dijual Yesus. Hanya dengan apa? Yaitu tadi. Dijual imannya supaya dapat orang yang kaya. Yang bisa mengupgrade hidupnya nyaman. Siapa yang bilang? Orang kaya belum tentu bahagia. Sekalipun kita mungkin hari ini ditemukan jodoh yang terbaik. Saya juga punya kenalan. Hari itu mamanya setia. Dapetin orang yang pas-pasan. Tapi orang cinta Tuhan. Berapa tahun kemudian Tuhan membalik kenyataan. Mantu yang pas-pasan dari orang cinta Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah. Diberi hikmat. Sampai bisa membangun perusahaan raksasa. Kita hari ini jangan pernah menjual iman. Kalau Tuhan berkata pergilah. Bertandinglah. Sampai akhir dalam pertandingan iman yang benar. Jangan gadaikan imanmu. Hanya lolos dari masalah. Tapi kau tidak lulus. Yang berikutnya. Rebutlah hidup yang kekal. Artinya berjuang. Ayo kita rebut hidup kekal. Kalau kita tidak berjaga-jaga. Berjuang. Maka iblis akan mencuri hidup kekal. Itu sebabnya banyak orang berkata. Ikut Kristus itu capek ya Bu Eli. Ikut Kristus jalan hidupnya kok seperti ini Bu Eli. Sudah ngampuni. Malah diinjek-injek. Tidak apa-apa. Memang hidup itu adalah yang pertama. Proses. Orang bisa bertahan sampai akhir. Hidup adalah proses. Hidup adalah pertandingan. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan. Makanya 3P ini. Menjadi kehidupan dalam kehidupan orang benar. Orang benar hidupnya capek. Tapi kalau berjalan bersama Tuhan. Saudara bertahan tidak sendiri. Hidup adalah proses. Hidup adalah pertandingan. Hidup adalah perjuangan merebut. Hidup kekal. Kita semua semangat hari-hari ini. Jangan kasih kendor. Sehingga iblis bisa mengintimidasi hidupmu. Sehingga kau tidak mau bertanding. Engkau tidak mau berjuang. Karena capek. Engkau tidak mau menjalani prosesnya Tuhan. Maunya cepat. Cepat Tuhan. Cepat. Kalau cepat-cepat nanti. Saudara bertemu iblis. Bukan bertemu Tuhan. Saudara set ending loh selamanya. Meleh mana. Kalau hidup saya hari ini mengenal firman Tuhan. Saya bilang tidak apa-apa Tuhan. Sakit-sakit dahulu. Bersenang-senang nanti selamanya. Tidak apa-apa. Sudah pikul salib jalani. Cucuran air mata jalani. Jalan sempit jalani. Jangan cari jalan tol. Jalan yang lebar. Jalan itu jalan yang akan menuju maut. Saudara. Yang terakhir. Jadi hidup Tiga P ya. Hidup proses. Hidup pertandingan. Hidup perjuangan. Yang penting. Saudara. Tidak jadi orang benar dengan status Tiga P. Yaitu apa tadi. Menjadi orang pendusta. Pemberontak. Pecundang. Tidak jadi masalah. Yang terakhir. Yuk kita lihat. Bagaimana siap dibangkitkan. Untuk mendapat bagian kita. Di akhir zaman. Filipi 1 ayat 21. Orang mati ya dalam Kristus itu senyatanya hidup yang berbahagia. Saudara ayatnya berkata. Hidup adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21. Mati adalah keuntungan. Orang dunia mati adalah sial selamanya. Tapi buat saudara dan saya. Orang yang mati itu keuntungan. Enak ya ikut Kristus. Hidup untuk Kristus. Mati ditutup untung. Bukan buntung. Orang dunia hari itu takut mati. Karena mati itu buntung buat mereka. Tapi buat saudara dan saya. Enggak usah takut. Walaupun kita hari ini ditinggal orang yang kita cintai. Sanak saudara mati kena COVID. Atau mati kena penyakit. Saudara enggak usah sedih berlarut-larut. Memang sedih normal. Karena kita akan berpisah selama-lamanya. Tapi bukankah firman Tuhan berkata. Yang meninggalkan kita mati. Itu menikmati hidup keuntungan. Di dunia banyak penderitaan. Air mata. Orang jahat. Sakit penyakit. Tipu-tipu ada di dunia. Tapi waktu mereka pulang ke rumah Bapak. Sanak saudara kita menikmati keuntungan. Lihat Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata. Ini suara dari surga. Tuliskan. Berbahagialah orang yang mati. Yang penting mati dalam Tuhan. Dan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh. Supaya mereka boleh beristirahat. Mati itu ternyata cuman istirahat. Kalau orang dunia. Mati itu. Ya dari debu kembali debu selamanya. Tapi buat orang benar. Mati itu istirahat. Ahad sejenak. Lihat ya. Dari jerilelah mereka. Karena segala perbuatan mereka. Menyertai mereka. Jadi yang kedua. Wahyu 14 ayat 13 berkata. Mati adalah kebahagiaan. Bukan kesedihan. Makanya jangan sedih berlarut-larut. Yang ketiga. Mati itu adalah menjemput harta dan jerilelah kita. Itu sebabnya selama hidup ini ada visa. Masih ada. Masih ada nafas. Yuk. Pergunakan. Hidup yang singkat di dunia. Kesempatan untuk hidup buat Kristus. Hidup dalam perkenanannya. Karena nanti kalau sudah mati, sudah selesai di dunia. Enak loh saudara. Mati keuntungan, kebahagiaan, menjemput harta dan jerilelah kita. Mahkota kita akan nikmati nanti. Orang dunia tidak tahu rahasia ini. Tahu kalau mati takut. Orang dunia pikir guntung, susah. Ada dari debu menjadi debu. Ingatkan, kita bukan dari debu menjadi debu selamanya. Debu sejenak. Kita beristirahat. Dan setelah itu kita akan dibangkitkan. Waktunya res. Dari stres mikiri hutang, sakit, mikiri orang jahat. Hari ini kita tahu kunci rahasianya. Masa sukar. Izinkan kita melewatinya dengan sukacita. Jangan takut. Saya sudah selesai dengan tiga hal ini saudara. Kita hari ini yuk review. Kenapa masa sukar harus terjadi? Supaya kita hari ini tidak jadi Yusuf-Yusuf yang manja. Ibu Eli-Ibu Eli yang manja. Tapi kita jadi Yusuf. Yang untuk menyelamatkan banyak orang. Kita akan jadi pahlawan. Yang pertama, supaya kita hari ini tidak lagi hidup, tidak menjadi pendusta. Yang hidup dalam pemberontakan. Hidup dalam pecundang. Yaitu karena saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tidak takat akan firmannya. Dan saudara tidak hidup dalam kebenaran. Yang kedua, yuk. Apakah bagian kita di masa sukar saudara memiliki mental sikap dan mental pemenang? Yang pertama, siap diuji. Siap disucikan, dimurnikan, dan diuji secara karakter Kristus. Disucikan, dimurnikan iman, diuji karakter hatinya. Supaya wajib hidup sama seperti Kristus. Yang kedua, siap pergi menjalani kehidupan sampai akhir. Tidak usah keluar dari masa sukar. Tidak usah lari dari masa sukar. Karena kita hari ini siap. Yang ketiga, siap dibangkitkan. Siap pergi menjalani kehidupan sampai akhir. Yaitu ada kata bertahan sampai akhir untuk menang. Yang kedua, bertandinglah dalam pertandingan iman. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang ketiga, berjuanglah. Rebut hidup kekal. Jangan pernah keluar dari apapun. Hari ini yuk, kita mau sama-sama merebut hidup kekal. Jangan izinkan iblis mencuri hanya karena saudara kecewa dengan Tuhan. Karena doamu belum dijawab. Dan engkau pilih cara dunia, engkau menjual imannya. Yang terakhir, yaitu siap dibangkitkan. Kita hari ini menuju pada akhirnya. Kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Tapi buat kita, siap dibangkitkan untuk mendapat bagian kita. Pesan saya, mati adalah keuntungan. Tidak usah takut. Mati adalah kebahagiaan. Mati adalah menjemput harta dan ceri lelah kita. Kita beristirahat. Dari debu kita beristirahat menikmati sesuatu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa nanti malam. Saya berusaha tiap hari. Kecuali mungkin minggu saya absen. Besok minggu saya tidak live. Karena saya ada kotbah. Kita percaya setiap hari kita akan mendengar perenungan selama 40 hari puasa. Harapan saya sebagai Ibu Gembala PD Victoria. Saudara jangan kejar lahiria. Puasa bukan memaksa Tuhan menjawab masalahmu lahiria. Tapi harapan saya dengan puasa 40 hari. Batinia kita diperbaharui selama 40 hari. Kita akan menjalani kehidupan. Berusaha mendisiplin wajib sama seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih buat siang ini kami percaya bahwa kasih karuniamu selalu ada buat setiap kami. Melalui puasa ini Tuhan. Kami mau kejar perkenanan Tuhan. Wajah Tuhan. Kalau wajah Tuhan kami dapatkan maka tangannya otomatis akan memberkati kami. Biar setiap anak-anakmu tetap semangat sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapak kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kami menerima berkatmu Tuhan. Berkat Abraham, Isaac, Yaakub. Damai sejahtera alam Bapak putra dan roh kudus. Menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai maranata Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya. Sampai jumpa di perenungan berikutnya.